Kan orang insecure itu karena ketika dia merasa kayak gak puas dengan dirinya kan Aku jadi kayak sempat ada masa sedih banget kok beauty standard tuh jahat banget gitu Itu pedenya, it's so charming Tapi kalau kita masuk kayak aduh rambut aku gimana ya, aduh bajunya gimana ya, aduh orang liat aku gimana ya Kita kan masuk dengan rasa gak bersyukur dan kita kan gak bisa menikmati Karena dunia mencoba untuk memberikan satu bentuk image kesempurnaan yang gak pernah ada Jangan gini, bukan memikirkan kita tuh rendah banget, kita jelek banget, kita ini kurang-kurang kita Tapi berpikir, jangan terlalu berpikir tentang diri kita terus-terusan Tapi kurangi berpikir tentang diri kita Fokusnya bukan diri, oh my god Oh my god Aku yakin kayak kita, apalagi cewek-cewek tuh pasti banyak ada aja gitu yang di insecure-in Meskipun kayak satu sama lain tuh ngeliat kayak, gila lu tuh udah gak perlu insecure Apa yang perlu di insecure-in gitu Apa yang perlu di insecure-in Hai guys, welcome to our podcast, anything you can't feel, chill Oke Mungkin kita bisa balik lagi ke topik insecurity kita Feby, ada yang mau disampaikan? Tiba-tiba kaku guys, ini kasih titik-titik lagi Sorry, nembak ya, nembak Kamu lagi mikirin Aku dari tadi lagi kayak, wow, aku masih amazed gitu loh Jadi belum kepikiran the next question ya gitu Betul-betul Jadi kayak, masih mengangang-angang Oh saya nyatakan ke Feby Oh boleh? Kau dah ada sumber kali ini Menurut Feby, untuk orang bisa keluar dari rasa insecurity, perlu faktor apa aja? Tipe Sama juga Bingung juga Wait, wait, wait Untuk orang, untuk gak jadi insecure gitu Kak Tris Hmm Oke, menurut aku Aku menurut aku ketika dia udah merasa full filled Kan orang insecure itu karena ketika dia merasa gak puas dengan dirinya kan Dan dia terus bandingin kayak, aku mau punya mata kayak ciabi, aku mau punya tinggi kayak Kak Tris, aku mau punya hidung mancung kayak Kak Tris Aku yang terus banding-bandingin gitu Tapi ketika orang ini udah merasa full filled, menurutku dia gak akan mengalami insecure itu Nah, at the same time gimana seseorang bisa merasa full filled? Kalau itu semua kurang gitu ya Iya, kalau dia gak akan pernah merasa puas Sedangkan dia bisa ngerasa puas itu menurutku ini Ini menurutku ya Ketika dia dapet kepuasan itu dari Tuhan gitu Soalnya, ini jujur sih, ini dari aku ya Pas aku kayak lagi momennya bener-bener relasi ya Secara relasi lagi deket banget sama Tuhan Lagi kayak saat teduh terus Aku gak merasa insecure sih, jujur Maksudnya kayak, aku udah merasa full filled gitu loh Bahkan sesimpel kayak aku menghadapi hari-hariku aja ya Soalnya jujur beda sih Ketika aku bener-bener lagi sat teduh terus sama kayak lagi jauh gitu sama Tuhan Atau lagi flat gitu sama Tuhan hubungannya Aku merasa kayak, ah kok ada apa tetep enjoy gitu loh Kayak enjoy setiap harinya gitu Ini keliatannya aku kayak ngomong Tapi ini beneran guys Ini review dulu review Review dari kayak gitu Jadi kayak Makanya aku kayak pas denger kayak Kak Tracy dari tadi sharing Dari sharing pertama Terus sharing disini juga Aku kayak berasa kayak Aku bisa melihat radiant itu juga sih dari Kak Tracy Jadi apakah ini aku jadi orang dunia Ketika transformnya bukan Ini aku pakai powder glow in the dark kalo makanya Jadi glowing Jadi glowing Itu bener-bener ngaruh sih Relasi sama Tuhan bener-bener paling ngaruh ya Kak Ya so powerful loh Aku seneng banget dengernya Soalnya you know tahun ini ya Aku tuh punya acara hidup baru tahun ini Ini kayaknya baru-baru gini Dulu-dulu kan kita selalu tahu Saat edu berdoa dengan menghadap Tuhan gitu kan Aku this year I realize bahwa Seringkali kita tuh bangun tidur Mungkin cuci muka dulu Langsung buka HP Baru nanti saat edunya agak bentaran dikit Terus I have this motto baru nih Motto tahun ini God Before Gadget Artinya aku gak boleh nyentuh HP Gak boleh nyanyi Boleh matiin alarm aja Tapi gak boleh nyentuh HP sama sekali Buka Alkitab Saat edu dulu Saat edu bukan artinya Berdoa Buka Alkitab Puji-puji dan sebagainya Jadi I face God before I face the gadget I face God before I face the world gitu Dan you know what happen Hari jadi panjang Aku jadi merenungkan firman Tuhan yang aku pelajari tadi pagi seharian And I think of myself less Jadi ternyata gini Kita tuh rasa security kita Bukan dari Thinking of ourselves Thinking of ourselves less Oh Membuat kita merasa insecure Tapi Thinking less of ourselves Jangan gini Bukan memikirkan kita Kita tuh rendah banget Kita tuh jelek banget Kita tuh kurang Jangan kurang-kurang kita Tapi berpikir Jangan terlalu berpikir tentang diri kita terus-terusan Tapi kurangi berpikir tentang diri kita Iya Fokusnya bukan di Oh my God Oh my God Makanya kayak Kenapa kita penting sekali untuk Face God before we face the world Melihat Tuhan dulu Menghadap kemuliaan Tuhan dulu Mengenal Tuhan dulu Firman Tuhan setiap pagi Itu tuh makanan nutrisi rohani kita Kita dipenuhi oleh nutrisi rohani Kita menyadari bahwa hidup ini bukan cuma sementara Kita pun juga akan tambah lama Akan tambah tua Kita pun juga akan mengalami Degredasi dalam bentuk apapun gitu ya Ini bagian dari kehidupan di dunia rapuh Jadi artinya kayak We increase our faith in God Sehingga Keraguan dan ketakutan dunia kita mengecil Jadi Kayak isinya radio Nah radio apa kita mau kerasin nih Di telinga kita setiap harinya Radio frekuensi surga Atau frekuensi dunia Volume dunia atau volume surga gitu Jadi Kalau volume surga kita kerasin Volume surga kita kerasin Frekuensi surga kita kerasin Kita benerin Suara dunia akan Gak akan Gak akan kena ke kita Contohnya Dunia kan selalu bilang loh kepada kita You know good enough Kamu kurang cantik Kamu barangnya kurang kurus Atau kurang gemuk Atau kamu suara kamu aneh Pokoknya setiap dari ujung rambut Sama ujung kaki Penuh kritikan Kalau dari si kacamata dunia Karena dunia mencoba untuk memberikan Satu bentuk image Kesempurnaan yang gak pernah ada Artificial beauty Yang never really exist Karena gak ada yang sempurna Sehingga kalau kita Ijinkan suara dunia itu keras Melalui kritik pribadi Maupun kritik orang Maupun pandangan Perbandingan hidup kita Dengan selebriti dunia Kita akan Minder Dan kita akan mulai merasa Diri kita gak berharga Kurang Dan kita akan mulai gak bersyukur Kita mulai merasa Kita kira-kira-kira kurang Dan sebagainya yang membuat kita merasa Terlalu fokus kepada diri kita sendiri Sehingga kita akhirnya Ragu dengan potensi hidup kita Dan ragu akan kebaikan Tuhan Ragu dengan masa depan kita Ragu dengan cinta kasih orang Sekitar kita Dan keraguan itu Akan memperlambat langkah iman kita Sedangkan Kalau kita menghadap Tuhan Suara surga kita keraskan Frekuensinya kita benarkan Menghadap Tuhan selalu menghadap dunia I think the confidence adalah Bukan pada kecantikan kita Kapasitas kita Potensi kita Apapun semua Tapi Our confidence in the Lord Dan kita bisa menghadap dunia Ini Kebayang gak? Masuk sebuah ruangan Kalian pernah gak ngebayangin? Saya masuk ke sebuah ruangan ya If I say God I don't care why I am I care because I will enter Karena saya anak Tuhan Itu pedenya It's so charming Tapi kalau kita masuk ya Aduh rambut aku gimana ya Aduh baju gue gimana ya Aduh orang liat aku gimana ya Kita akan masuk dengan Rasa gak bersyukur Dan kita akan gak Gak bisa menikmati Keberadaan kita Dalam ruangan tersebut Di sebuah pesta Di sebuah acara gereja Dan sebagainya Karena kita sangat fokus Kepada diri kita sendiri Kita kehilangan kesempatan Untuk menikmati Surroundingnya kita Tapi rasa itu Sebenarnya dimulai dari apa? Dari lupa Lupakan diri kita sendiri Lupa akan Apa Bahwa kita ini Pemberian dari Tuhan Atas hidup kita So I think we need As a woman We need to help other women Untuk saling mengingatkan Yes Wow Jadi kita harus ingatkan Bahwa gini You know what actually said ya I mean most of you are very young Masih remaja Masih di usia muda Tapi please remember this Bahwa Kita hidup di dunia rapuh Kecantikan gak ada yang abadi Betul Tapi hati orang yang hidupnya kudus Yang cinta Tuhan Yang menyadari Bahwa semua ini Pemberian dari Tuhan Akan timbul radian Cahaya yang berbeda And I think We need to Makanya aku punya motto Skandalah Growing old gracefully Jadi kayak itu Bagian dari berdamai Dengan hidup kita Ya betul Bahwa akan ada perubahan dalam hidup kita Akan ada keriput-keriput Yang muncul Akan ada wrinkles Iya Dan kalau kita terus-menerus berusaha Untuk menjadi remaja I think kita akan jadi aneh I'm not saying Kita harus menerima jadi tua Tapi kita harus menjaga Apa yang Tuhan berikan Tapi di waktu bersamaan Juga menerima Perubahan hidup Terlalu banyak insight yang aku bawa Iya bener Terlalu banyak insight Sudah Sudah sangat banyak banget Oke mungkin Kalau aku bisa coba simpulin Dari segala obrolan kita tadi Bahwa How to handle insecurity itu Pertama Ubah perspektif Bagaimana kamu melihat Bukan kekosongan gelas Tapi kepenuhan gelas Bagaimana kamu melihat Bukan kekurangan kamu Tapi kelebihan yang kamu punya Gitu Dan Bahwa Kekurangan itu juga bisa Tuhan pakai Untuk menjadi kelebihan kamu juga Dan Yang terakhir bahwa Untuk kamu menghandle insecurity itu Kamu perlu Feel secure dulu dalam Tuhan gitu Bahwa Security mu itu Fulfillment mu itu Bukan pada dirimu Tapi pada Tuhan Iya Oh my goodness So good Cukup banget sih merangkumnya Aduh Tapi 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 bener ya Ini kembali lagi kepada identitas Who are you? Gini Siapa kamu Bukan karena Kekayaan orang tua kamu Bukan karena nama belakang kamu Bukan karena kecantikan kamu Bukan karena apapun yang kamu miliki Tapi siapa kamu adalah Siapa yang Tuhan katakan tentang kamu Betul Karena semua yang aku sebutkan sebelumnya itu bisa diambil Kamu nama belakang bisa berganti Kamu menikah sama orang lain Nama belakang kamu juga berganti Jadi nama suami kan Atau Kalau kamu juga nantinya Kecantikan kamu Berganti Kekayaan Naik turun Kelebihan kamu pun bisa hilang Betul Everything that you have di dunia ini sementara Pinjaman dari Tuhan Betul Jadi apa yang permanen? Tuhan Tuhan Jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada dunia ini Nah itu juga boleh dikutip Bagus banget Keren banget Jadi artinya Yang langkah awal paling dasar banget Identitas kita harus diberesin Karena If our identity is not at the right place At any time Hal tersebut bisa merusak kita Kalau kita taruh identitas kita pada kecantikan Saat kita mengalami rasa tidak cantik Atau saat kita mengalami rasa kemudaran Karena Karena Menua Karena menua Kita akan kehilangan identitas kita Kalau pada kekayaan Kalau lagi hilang Kekayaan kan gak selamanya orang punya harta yang sama Harta kan naik turun Ada up and down Ada up and down Jadi I think it's important untuk kita semua Dari awal Dari masa masih remaja Coba cari tahu Siapa kalian secara identitas Dalam Tuhan Yang tidak bisa dicuri Tidak bisa hancur Tidak bisa rusak Betul Itu yang akan membuat kita Mengamankan Saat kita lagi terlandah Mengamankan Saat kita lagi mengalami krisis Nah kenapa Contohnya krisis yang paling besar di perempuan adalah Gara-gara pria Betul Ada yang merasa bersalah di ruangan ini Betul Karena gini Kayak jarang kita mengalami krisis Gara-gara orang tua kita ada Mungkin sedikit lah ya Orang tua kita mungkin Suka marahin kita bilang Kamu nih anak perempuan kok Rambutnya berantakan Atau apa Atau Mungkin fisik kita dikomentar oleh orang tua kita Karena kasih sayang mereka lah Cara mereka menyampaikan mungkin salah Tapi maksudnya baik Atau mungkin dari prestasi di sekolah Prestasi di pekerjaan Tapi seringkali orang itu merasa tidak cukup Saat mereka mulai suka pada seorang pria Betul Karena mereka merasa bahwa Mereka tuh seperti sebuah audisi Memenangkan hati pria Beraudisi dengan perempuan-perempuan cantik lainnya Dan mereka mulai membandingkan hidup mereka Dengan wanita lainnya lagi Apalagi dengan Apakah dia akan memilih saya Atau memilih perempuan yang lain Apalagi dengan dunia digital sekarang ini Yang dimana sosmed, tiktok, instagram Udah nampilin kayak banyak perempuan yang cantik Itu kayak wow Wow banget Berarti emang kuncinya adalah Kita perlu switch pola pikir kita ya Dimana kita meletakkan nilai diri kita Jangan pada Tadi hal-hal yang bisa sirna Tapi pada hal yang kekal Yaitu Tuhan kita sendiri Wah mantap Udah keren banget nih Udah sangat banyak dapet insight kita Podcast kita hari ini Wow Pas lagi Kalian pernah gak sih merasa Kalian lagi diaudisi oleh cowok Untuk Apakah saya akan dipilih apa enggak? And how do you deal with that as a anak muda? How do you deal with With the feeling of like Am I being compared? Apakah aku dibandingkan dengan orang lain? Apakah aku Berharga? Apakah aku layak untuk dikasihi? Pernah gak? Karena banyak orang losing their confidence Kalau mereka gak bisa menemukan jawaban yang tepat Dari pertanyaan tersebut Iya Mungkin aku pernah sih Kayak mungkin gak Bukan sampai merasa di audisi Tapi lebih ke kayak Aku merasa kayak Merasa kayak Apa ya Kayak tek gitu merasa Ketika misalnya aku denger kayak Oh temanku disukain sama cowok ini gitu Dan cowok ini tuh cowok yang keren gitu Jadi aku itu pasti ada Ada ngenak di aku gitu Kayak teng gitu Kayak oh gitu Berarti Gue gak terlalu terlihat nih di mata cowok itu Meskipun sebenernya tuh gak suka sama cowok itu gitu Jadi kayak Ketika misalnya aku sadar ada temanku yang cantik Yang dipuji sama orang lain cantik Yang disukai sama banyak cowok Disitu aku merasa kayak Oh berarti aku less than cewek ini gitu Gitu Aku mirip sih Aku mirip sih Aku mirip sama Ciabi Maksudnya kayak Apa ya Sometimes aku berasanya gak cowok doang sih Society mungkin kayak Dunia kita yang kayak udah terlalu Enggak ah dia kurang kayak gitu Ada sering timbul perkataan Aku sih ada di grup yang kayak gitu ya Maksudnya Sering ada timbul perkataan Perkataan Kalimat yang Fisik banget Fisik banget gitu Jadi Aku pernah juga ada Aku dulu tuh gak pernah ngalamin kayak masa Yang sampai se insecure itu sama beauty standard kan Terus Ya kayak Beberapa bulan yang lalu Tiba-iba aku kayak ngalamin hal itu Ditambah dengan Relasi yang lagi kering gitu sama tuh kan Jadi hal itu kayak Kok kayak gitu sih Kenapa harus Fisik banget gitu Gitu Aku jadi kayak Sempat ada masa sedih banget Kok beauty standard tuh Jahat banget gitu Beauty standard tuh aneh banget ya Karena Kita tuh kalo lihat di social media Ya all the beauty standard itu banyak filternya Banyak alterationnya And also sekarang bukan cuma filter Tapi surgery Banyak orang udah melakukan operasi surgery Di usia yang sangat muda Untuk Mencoba untuk Untuk Beauty standard yang aneh gitu Dulu Aku pernah ya Suatu hari lagi buka majalah Amerika Namanya Elle Magazine Aku lagi flipping the pages Aku lihat ada model Asia Ramuannya tebel Mukanya bagus Aku lihat dua Aku pengen beli produk yang ditulis disitu Aku lihat dua kali Lihat tiga kali Wait that's me Dan Itu aku Oh keren banget Tapi di filter Jadi kayak Kalau photoshop Muka jadi tirus banget Mata jadi belok Mata jadi besar banget Mata jadi besar banget Mata jadi tebel Lehernya jadi panjang Dan aku sampe gak ngenalin diri aku sendiri Artinya Kita pun juga bisa dipipu oleh filter Nah makadar itu That was the moment I realized bahwa Gini Karena aku lihat foto aku di majalah I don't look that beautiful in real life Karena maja itu kan ada lightingnya Ada makeup artisnya Ada anglenya Ada photoshopnya gitu Jadi photoshop mengubah kita menjadi Lebih sempurna lagi gitu So artinya Yang berjalan Seperti kalian berbicara Mukanya seperti kalian Persis Suaranya Semua Gak ada loh Segitu hebatnya Tuhan kita Menciptakan manusia Betul Kita adalah satu-satunya Kita di dunia ini Gak ada duplikatnya Gak ada duplikatnya Sehingga jangan pergi ke tempat Untuk kita bisa sama Kayak orang lain Aku mau hidungnya kayak si A Aku mau matanya kayak si A Aku mau miliknya kayak si A Why? Tuhan aja ciptakan kita berbeda gitu Jadi yang perlu dibereskan adalah Bukan out wordnya kita Bukan dari luarnya kita Yang harus dibereskan hati kita Ada sebuah cerita ya Ada tante surgery Dia pasti surgeon gitu Terkenal Dia bertobat Dan dia menyadari bahwa Dia itu gak boleh mengubah Apa yang Tuhan telah berikan Kecuali Kalau ada kerusakan Kekibat dosa Kerusakan mungkin Hidungnya bener-bener bengkok Atau matanya bener-bener Kecil sebelah dan sebagainya Sampai suatu hari Ada perempuan cantik banget Datang ke kliniknya dia Terus dia nanya Kamu kenapa? Dia bilang Saya mau hidung saya diubah Hidungnya udah bagus banget Mata saya mau diginiin Mata udah bagus banget Padahal bibirnya mau diginiin Semua mukanya udah bagus banget Tante begini Kamu ada masalah apa Sama suami kamu Nangis langsung dia Suaminya nyeleweng Suaminya nyeleweng Dengan perempuan lain Dia gak tau siapa Dia bilang Mungkin kalau saya lebih cantik Suami saya gak akan nyeleweng Ya Nah ternyata Tante ini bilang ini Kamu harus Pertama minta pertolongan Tuhan Kedua Kamu harus menyadari bahwa Menyeleweng itu bukan cuma masalah beauty Betul Bisa masalah komunikasi Bisa masalah Jatuh dalam dosa Bisa masalah godaan yang salah Pergaulan yang salah dari suami Masih banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan Terjadi sebuah affair dalam keluarga Kamu harus berdoa Kamu harus minta counseling Kamu harus Kamu harus menyadari bahwa Kamu tuh berharga Kamu tuh cantik Bukan masalah beauty Ini masalah tuh jauh lebih besar Pada faktor beauty Itu perempuan nangis-nangis Sampai akhirnya Dok Makasih banyak ya dok Ya aku kalau gitu gak usah operasi ya Dia gak operasi Ternyata kita tuh berasa ya Kita tuh perlu memperbaiki outwardnya kita Padahal yang pertama harus diperbaiki adalah inwardnya kita Dalam dulu Beresin Sehingga kita bisa mensyukuri Apa kita miliki di luar Betul Ya menarik ya Ini aku bener kayak Iya Bener kayak storytelling Another key take away ya Jadi kayak Ya itu balik lagi bahwa yang perlu diperbaiki itu adalah Hati kita Pola pikir kita Bukan luarnya kita gitu Itu salah satu juga key untuk Mengatasi insecurity Wah Kak Tracy sih kayaknya banyak banget sih ceritanya Tapi Mungkin kita hold dulu untuk episode ini Udah Oh my god Udah Nanti kalian ke Bali ya Nanti episode-episodenya berapa lagi kita kalian ke Bali dong Kita syedinya di Bali Syedinya di Bali Oh banget Oh banget Kita ngomongin bagaimana mensyukuri hidup ini Mau banget Diantara suara dubulan obat Wow Gimana Pak produser One day will be Yeay Okay Chill goes to Bali Oh kalo ga di Bali Ke Ambon aja sekalian Yang buat kontennya bagus kan Lebih jauh lagi Wow Thank you Thank you banget Oke Oke Jadi udah banyak banget ya guys untuk insecurity Kalian bisa Buat yang miss nih Kalian bisa langsung mundurin nih Banyak banget udah di setiap detiknya ya Pasti ada Terlalu baik insight Terlalu baik insight Bagus banget Nah jadi kita bisa tutup episode kali ini Pesan-pesan sponsornya adalah Jangan lupa untuk follow Sosial media kita Hello God Di Youtube Di Tiktok Instagram Spotify Noise Dan jangan lupa untuk download Hello God Jangan lupa untuk dukung Kak Tracy dan pelayanannya Betul Tracy Trinita Bener ga sih Oh iya Tracy Trinita Tracy Trinita untuk Instagram Terus kalo untuk yang Ladimi Instagramnya adalah Ladies Disapporship Ministry Yes Please follow Please follow Dan stay tune juga untuk episode berikutnya Kita masih akan dengan Kak Tracy Dan kita juga akan cerita tentang Mungkin kita akan cerita tentang Ladies Disapporship Ministry itu Iya Betul Jadi stay tune ke episode berikutnya ya guys Oke Stay beautiful inside out Oke Jadi kita tutup episode hari ini Jangan lupa untuk nonton Chill Anything you can spill Chill Oke Susuw Sub indo by broth3rmax Terima kasih.